Halo guys, kembali lagi di channelnya Odio Desa guys Kali ini saya akan menutorialkan gimana caranya membuat lampu TL ini ya guys Lampu TL ini dibuat menjadi canggih ya guys Seperti apa sih kecanggihan lampu TL yang akan saya buat di konten saya kali ini Ini lampu TL biasa ya guys, lampu neon begitu guys Nah, cara buatnya seperti ini guys Kamu harus mempersiapkan adalah satu buah kapasitor seperti ini nih Kapasitor ini adalah bekas kapasitor sanyo ataupun kapasitor pompa air Yang ukurannya 8 mikro 400 pol ya guys Oke, ini banyak sekali di toko pasaran ataupun di toko online ya kapasitor seperti ini Tapi kalau mau ngambil bekas pompa air juga bisa guys Nah, setelah ini sudah tersedia Lalu kita taruh dulu di sini Dan kamu sediain juga potongan kabel ya secukupnya aja ya Kalau kabel urusan panjang sama pendeknya itu terserah kamu Yang penting kabel secukupnya begitu guys Oke, setelah bahan ini tersedia Lalu kamu juga siapin apa? Siapin staker ya guys Staker seperti ini ya Kalau saya pakai jepitan seperti ini Tapi kalau buat teman-teman mau disolder langsung Atau pakai jepitan seperti saya Itu tidak apa-apa ya Yang penting bisa menyambung staker seperti ini ya Alias colokan itu Dinyolokin karena listrik Tak itu guys Oke, setelah bahan tersedia Seperti ini kita langsung rakitkan Nah, rakitkannya seperti apa? Bikin lampu TL ini lebih canggih Nah, rakitkannya seperti ini guys Ini kan kapasitor ya guys Kapasitor Nah, kapasitor yang sudah saya sambung Ujung kabelnya karena ini pendek nih guys Maka saya sambung dipanjangin begitu guys Nah, kamu solder guys Soldernya kemana? Nah, solder disini guys nih Di ujung ya Mau sebelah sini boleh Mau sebelah sini boleh guys Yang penting disolder salah satunya aja guys nih Seperti ini nih Saya solder dulu ya Biar Tidak disangkah wak ya Tidak disangkah wak Ah, itu gimana Canggihnya dimana itu lampu kayak gitu Nah Nah, setelah disolder paten seperti ini Ini sudah guys Dibiarin dulu nih Ujung ini ya Sebelah atas Ingat guys Sebelah atas nih Sebelah atas kan ada dua nih Tiap ujungnya Lalu disini lagi Kamu solder nih Kabel yang ini ya Kabel yang tadi Yang sudah disiapkan tadi ya Yang kabel secukupnya tadi ya Kamu solder di bagian bawahnya Sebelah sini ya Kalau ini Kapasitor ini Di sebelah atas Yang ujung sini Nah, maka yang ujung sini ini Disoldernya sebelahan bawah ya Yang ini nih Seperti ini guys nih Saya solder lagi ya Nah Setelah disolder seperti ini Ini sudah guys Nah, sudah bagaimana Kalau begitu dimana canggihnya Nah Lalu kita rakitkan lagi guys Rakitkannya seperti apa? Nah Si staker ini Kamu jepitkan guys Salah satunya guys Salah satunya ya Salah satu aja ya guys Kalau ini Kalau tidak dijepit Ini tinggal disolder Ke ujung sini guys Dicepit seperti ini nih Nah Ke ujung sini Yang ada Kabel Kapasitor Nah ini Dicepit seperti ini Nah Ini sudah dijepit guys Oke Minta dulu Saya berdiri ini ya Biar kelihatan nih Nah Sesudah dijepit Seperti itu Lalu yang ini Gimanain Dan yang ini Gimanain Nah Lalu kamu sediain lagi Satu buah Terapo balas Ya guys Terapo balas neon ya Kalau Terapo balas neon ini Ini fungsinya Untuk memfilter Aliran setrum Yang mengalir Ke sini ya Jadi memfilternya Supaya tidak terlalu besar Dari PLN Jadi harus menggunakan Terapo balas neon Seperti ini ya guys Dan ini Saya mencontohkannya Pakai neon Ataupun lampu TL Yang pendek ya Harusnya ini yang panjang ya Kalau disini Tertulis 36W Di balas Terapo ini Maka ini juga Harus menggunakan 36W ya guys Atau lebih ya Biar jos dan awet Begitu ya Jadi dimanfaatin aja Ini guys Sayang kalau dimanfaatin Ini kan bekas Kalau cuma sekarang Beda lagi kan Sekarang harusnya mati Oke langsung saja ya Nah Selanjutnya Setelah ini sudah Semuanya tersolder Nah Ini dimasukkan guys Salah satunya aja ya Mau sebelah sini boleh Mau sebelah sini boleh guys Nah tinggal dimasukkan Seperti ini Karena ini masih ada Baut-baunya ya Masih komplit Nah Ini dimasukkan Yang merahnya ini ya Yang merah yang tadi ya Yang disolder nih Penampakannya seperti ini ya Oke Mantap Nah setelah sudah Setelah sudah lalu Yang sisanya Ini staker Yang sisanya dari sini ya Yang sisanya Boleh kamu masukkan ke sini ya Kalau saya memang dijepitkan Dijepitkan seperti ini Nah Sesudah ini selesai Ini sudah beres guys Ini tinggal dimasukkan Ke listriknya guys Dimasukkan ke listrik Dan langsung kita coba Tancap di setelah kontak saya Nih Saya tancap ya Dulu saya ketengahin ya Biar kelihatan jelas ini guys Nah Ini ditancap langsung Tancap seperti ini Nah Loh Kok tidak menyala Nah Ini yang uniknya guys Di sini letak kecanggihannya guys Nah Ini Si ujung kabel ini Nah Si ujung kabel ini Si ujung Dari Kapasitor ini guys Kamu tempel di sini Sedikit aja guys Tempelnya nih Nah Begitulah Saking canggihnya ini Sesudah ditempel Ini lepat Udah Ditempel sedikit aja Ini menyala guys Dengan sempurna Terang beneran nih guys nih Meskipun saya tidak matikan lampu Utamanya ini sudah kelihatan ya Saking terangnya tuh guys tuh Mantap guys Oke Mantap sekali ya Jika sudah selesai Ini tinggal dicabut Setelah dicabut Lalu dimasukkan Dan ini tidak hidup Lalu kamu Pegang yang ini Kosletkan sedikit Ditempel ke Ujung yang ini guys Nah Nyala kembali guys Oke Mantap sekali ya Semoga bermanfaat Tutorial cara Membuat lampu TL Lebih canggih Begitu guys Mungkin Sekian dulu untuk videonya Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video-video konten saya berikutnya Bersama Audio Desa Dan buat teman-teman yang baru menyimak videonya Saya ucapkan Terima kasih Bersama Audio Desa Terima kasih Terima kasih Terima kasih